Seolah tak ada kapoknya, Agung Rizki alias Babu dan Sutarji alias Kucir kembali mengulang kejahatannya telah bebas dari lapas kedung pane kota Semarang. Mereka berdua nekat menggasak barang berharga dari mobil warga yang terparkir di Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada pertengahan bulan lalu. Kedua warga gerobogan ini merupakan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang pernah dihukum akibat 40 kejahatan yang sama di kota Semarang. Beroperasi secara acak, keduanya pun berupaya melebarkan sayap operasinya ke Kabupaten Semarang. Aksi kejahatannya tersebut terinspirasi dari tayangan di sebuah media dan menjual hasil kejahatannya secara daring. Keduanya kini kembali terancam dikurung tujuh tahun penjara atas perbuatan mereka. Keduanya mereka juga bertangga, partnership, bekerja sama dan berangkat juga bersama-sama. Masuk pun juga sama-sama, ini juga barusan keluar dari LPI. Karena mereka berdua sudah suatu bagian dari pekerjaannya, mereka sudah bagi kegiatan. Yang menyiapkan sarana, termosong jagat sebagai pelaku, dia yang tanda-tanda juga. Meski mengaku baru sekali melakukan kejahatan ini, petugas tak percaya begitu saja. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kejadian serupa. Yudha Rianto melaporkan untuk NET.